Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di Kais Official Terima kasih yang sudah subscribe dan selalu menonton video yang aku share Yuk teman-teman yang belum subscribe langsung tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Oke untuk video kali ini aku mau bikin perkedel kornet sapi Yang bikinnya gampang banget juga bisa dibikin frozen food loh Jadi kalau sarapan gak perlu repot-repot ya Tinggal ambil ini aja di kulkas lalu digoreng deh Yuk teman-teman disimak juga disimpen resepnya ya Berikut ini bahan dan bumbu yang harus disiapkan terlebih dahulu ya Langsung di screenshot Oke langkah berikutnya disini aku mau irisin kentang yang sudah aku kupas dan aku cuci bersih ya teman-teman Untuk potong kentangnya gak perlu tipis-tipis banget ya Ini tuh mau aku goreng terlebih dahulu tapi gak sampai garing ya Oke selanjutnya disini aku mau iris daun bawang seledri secukupnya Untuk yang gak suka daun bawang seledri bisa di skip ya Tapi ini tuh sebenernya bisa menambah aroma yang harum dan rasanya juga enak Oke berikutnya disini aku mau iris bawang merah dan juga bawang putih Yang akan digoreng lalu diulek ya atau dihaluskan Jadi potongannya juga gak perlu tipis-tipis Nah lanjut lagi disini aku iris bawang merah untuk digoreng Lalu nanti ditaburkan ke bahan-bahannya Dan ini aku tambahkan garam sedikit aja ya Lanjut disini aku mau goreng bawang merah dan bawang putih yang mau dihaluskan terlebih dahulu Angkat bawang sampai mau kecoklatan Jangan sampai terlalu matang ya karena saat diangkat proses pemanasan masih berlangsung loh Oke lanjut disini aku mau goreng kentangnya Untuk goreng kentang tidak perlu kering-kering ya Lanjut berikut ini manfaat kentang untuk kesehatan Pertama mengobati luka bakar Kedua mengatasi mata lelah Ketiga menghilangkan lem di tangan Lalu keempat mencegah anemia Kelima anti inflamasi Keenam mengatasi sembelit Ketujuh menstabilkan tekanan darah Kedelapan kesehatan tulang Dan masih banyak lagi manfaat kentang untuk kesehatan Berikutnya sambil menunggu kentang matang Disini aku mau menghaluskan bawang yang sudah kita goreng tadi ya Ada bawang merah dan bawang putih Lalu aku tambahkan kaya lada Juga garamnya Jangan lupa sambil dibulak-balik untuk si kentangnya Nah perkedel atau bergedel Adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kentang Yang telah digoreng atau direbus sebelum dilumatkannya atau dihaluskan Lalu dicampur dengan daging cincang Irisan daun bawang Serta daun seledri Dan bumbu-bumbunya ya Dibentuk bulat-bulat kepeng Setelah itu dicelupkan ke dalam kocokan telur ayam Lalu digoreng kembali Tapi kentang yang direbus lebih sulit untuk dilekatkan Karena kandungan air yang lebih banyak Makanya Aku daripada direbus Mending digoreng dulu ya teman-teman Dan tips lainnya selain terbuat dari kentang Ada pula perkedel yang terbuat dari ubi jalar Singkong Yang telah direbus atau digoreng lalu dilumatkan Nah ada juga nih perkedel yang terbuat dari tahu dan jagung Dan info yang aku baca-baca lagi Perkedel berasal dari sebuah kata dalam bahasa Belanda Yaitu Frikadeller Atau Frikadel Kata dalam bahasa Belanda ini memiliki arti Sebagai daging giling yang dipadatkan lalu digoreng Lanjut untuk langkah membuatnya Tadi kentangnya sudah matang Lalu sudah aku haluskan juga Dan dicampurkan bahan-bahannya yang lainnya Nah kalau sudah tercampur semuanya Disini aku siapkan telur Lalu untuk kuning telurnya disini aku masukkan juga ke bahannya Nah untuk putih telurnya untuk menggoreng selanjutnya Nah kalau sudah tercampur merata seperti ini Bisa langsung dicetak Nah untuk nyetaknya disini aku pakai tangan langsung ya Tapi pastikan tangannya harus sudah bersih Jika sudah bersih tangannya bisa langsung dipakaikan sedikit minyak Supaya nggak lengket ya teman-teman Nah ada tips info juga nih teman-teman Apa yang membuat perkedel hancur saat digoreng? Itu jawabannya Karena ketika kamu menggoreng adonan di minyak yang dingin Maka ia akan lebih banyak menyerap minyak Bahkan secara teknis Adonan tersebut bisa matang lebih lama Daripada ketika memasukkan adonan di minyak yang panas Karena waktu panjang tersebutlah secara perlahan Adonan bisa buyar atau hancur Oke untuk perkedelnya sudah dicetak semua nih teman-teman Nah terakhir disini Menggoreng dengan baluran putih telur yang tadi sudah kita sisihkan ya Untuk memasaknya juga tidak perlu lama-lama ya teman-teman Yang penting sudah dibulak-balik beberapa kali Dan warnanya juga sudah golden brown Itu bisa langsung diangkat lalu ditiriskan Aduh ini tuh benar-benar enak loh teman-teman Juga bisa membantu para ibu-ibu yang mau satset Kalau di pagi hari Untuk menyiapkan sarapan anak dan suami Yuk teman-teman bisa langsung di list Untuk teman-teman yang di rumah Lagi bingung mau masak apa Oke semoga bermanfaat video kali ini yang aku share ya Sekian untuk video kali ini Terima kasih yang sudah selalu menonton di channel Kais Official Dan yuk buruan subscribe yang belum subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh